Intro Tidak saatnya Indonesia untuk memilih Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama Baik Sobat Pemilih, terima kasih sudah bergabung bersama kami Saya Fitri Andriani di Teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru Baik Sobat Pemilih, dimanapun Anda berada Hari ini kita akan berdiskusi seputar pemutahiran data pemilih berkelanjutan Nah untuk itu, sekarang sudah hadir bersama kita salah seorang narasumber Yaitu dari Komisioner KPU Kota Pekanbaru, bagian Divisi Program Data dan Informasi Yaitu Bapak Zulfajri ST Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Apa kabar Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah Mbak Petri Oke baik, terima kasih Kita ketahui bahwa pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini sudah berlangsung dari Maret 2020 ya Pak ya Iya Nah untuk sampai saat ini, bagaimana progresnya nih Pak? Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Sobat Pemilih, dimanapun Anda berada Jadi progres pemutahiran data pemilih berkelanjutan Kita tahu bahwa di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kemudian Surat KPU No. 181 Tahun 2020 Tentang Pemutahiran Data Secara Berkelanjutan Saat ini kita sudah laksanakan mulai Maret 2020 Tentu kita berupaya mendapatkan atau memutahirkan data pemilih yang dasar DPT atau daftar pemilih itu adalah DPT tahun 2019 yang lalu Pemilu ya Pak Fitri Jadi kita telah melaksanakan pertama koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk mendapatkan data terbaru terkait dengan data-data pemilih ini Baik itu Kemenak Kota, kemudian Disduk Capil, kemudian Polres, Dandim, kemudian juga Bawaslu, partai politik sekotapkan baru Kemudian juga dengan menghimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada perubahan-perubahan data terkait data pemilih ini Nah kegiatan ini kita lakukan penetapannya satu bulan sekali Mbak Fitri Baik Jadi setiap bulan kita melakukan penetapan daftar pemilih berkelanjutan ini artinya hasil update-nya kita umumkan setiap bulan ya Pak ya Iya Nah sebetulnya apa kaitannya dengan DPT 2019 ini? Nah, baik Jadi DPT 2019 ini kan sebagai dasar kita untuk memutahirkan data berkelanjutan ini Kita tahu bahwa proses pemutahiran atau pemilihan data pemilih berkelanjutan ini Untuk mendapatkan aspek komprehensif kemudian juga aspek mutahir dan aspek apa namanya Dari data pemilih ini Jadi kaitannya dengan DPT tentu kita tetap merujuk kepada dasar kita Yaitu persyaratan untuk menjadi pemilih itu adalah pertama telah berusia 17 tahun atau telah atau sudah pernah nikah Kemudian warga yang tidak terganggu jiwanya atau ingatannya dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter Kemudian juga warga yang bebas dari hukum atau tidak dalam dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan Yang telah mempunyai ketetapan atau kekuatan hukum tetap Kemudian juga warga atau pemilih yang berdomisili dikotapkan baru Nah kemudian yang terakhir adalah warga yang tidak sedang menjadi anggota TNI Polri Itu Mbak Fitri Jadi sama kaitannya dengan DPT 2019 yang lalu Oke artinya kita hanya memutakhirkan berdasarkan data-data perubahan tadi ya Nah tadi Bapak sampaikan bahwa kita juga bekerja sama dengan sejumlah instansi dan stakeholder Sementara untuk partisipasi masyarakat sendiri seperti apa nih Pak? Seperti apa yang kita butuhkan dari mereka gitu? Ya memang di samping kita melakukan koordinasi atau pertemuan-pertemuan dengan instansi untuk mendapatkan data-data pemilih Kita membutuhkan Mbak Fitri, membutuhkan partisipasi dari masyarakat atau kepedulian masyarakat Tentang perubahan data Perubahan data pemilih Baik itu yang masuk atau keluar dari kotapkan baru Kemudian yang telah berusia 17 tahun atau pemilih pemula Kemudian warga yang meninggal dunia Dan kemudian yang apa namanya yang sudah menikah di usia di bawah 17 tahun Nah partisipasi ini tentu merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat untuk mensukseskan jalannya pemilihan atau pemilu di kotapkan baru yang akan datang Nah bagaimana cara mereka berpartisipasi? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Seperti apa bentuk partisipasi yang diharapkan oleh KPU dalam hal pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini? Nah sobat pemilih Kami mengharapkan partisipasi dari sobat semua Mohon bantu kami untuk melaporkan Jika ada perubahan-perubahan data pemilih Melalui link online Yaitu bit.ly dpb.kpu.go.id Kemudian bisa juga secara offline Dengan datang langsung ke KPU kotapkan baru Dengan membawa persyaratan Kartu keluarga dan kartu KTP elektronik Kemudian ditambah dengan persyaratan lain Jika ada keluarga atau saudara yang meninggal dunia Dengan melampirkan Surat keterangan kematian Oke baik Sebetulnya kelihatannya sangat sederhana sekali ya Sederhana Artinya jika Ada masyarakat atau pemilih yang ingin berpartisipasi Atau memberikan masukan dan tanggapan terkait perubahan data Apakah ada saudara yang meninggal dunia dan sebagainya ya Pak ya Oke baik sobat pemilih dimanapun Anda berada Itu tadi diskusi singkat kita bersama Komisioner KPU kotapkan baru Bapak Azul Pajri ST Dari divisi program data dan informasi Jadi terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan Nah kira yang mau disampaikan lagi kepada seluruh pemilih yang ada di kotapkan baru Ataupun untuk masyarakat secara luas Silahkan Pak Ya mungkin singkat aja Jadi Kepedulian terhadap Proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini Merupakan bentuk partisipasi Warga kotapkan baru Dalam mensukseskan Pemilu atau pemilihan Di kotapkan baru Selanjutnya Terima kasih Pemilih dimanapun Anda berada Demikian diskusi kita pada pagi hari ini Bersama Bapak Azul Pajri ST Dari divisi program data dan informasi KPU kotapkan baru Kami menghimbau sekali lagi kepada seluruh masyarakat kotapkan baru Terutama pemilih Mari kita sama-sama menyelamatkan hak pilih kita Dan mensukseskan kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan Di tingkat kotapkan baru ini Sehingga nantinya kita akan mendapatkan data Data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir Untuk tingkat kotapkan baru Saya Fitri Andriani undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Bersama datang ke TPS